Hello AgriPriners, sekarang kita mau ajak kamu eksplor lagi porang lokal dan lokasinya masih sama di Kabupaten Gunung Kidul kali ini kita mulang ke lahan porang liar yang ada di Tepus disini jauh lebih rimbun dan juga lebih luas dibandingkan porang liar di Purwosari Gunung Kidul seperti biasanya buat kamu yang belum subscribe ayo subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu dapat pemberitahuan informasi menarik seputar dunia agribisnis dari kami sejak puluhan tahun lalu cukup banyak porang lokal yang tumbuh secara alami di sejumlah lokasi di Gunung Kidul selain informasi porang lokal yang berada di Purwosari, Pak Anam dari P3N juga kasih info ada porang lokal lain di Kepanewonan, Tepus bersama Mas Endro, petani setempat, kita coba jelajah nih porang lokal yang tepatnya berada di Pedukuhan Sureng, Purwodadi, Tepus, Gunung Kidul untuk menjangkau lokasi ini harus berjalan kaki sekitar 1 km dari jalan kampung terdekat karena jalannya cuma jalan setapak yang sempit dan berbatu khas jalan setapak di perbukitan Gunung Kidul jalan ini juga jadi akses utama menuju lahan pertanian milik masyarakat sekitar nah setelah sampai lokasi, pemandangan sawah tegalan berganti jadi hamparan tanaman porang liar porang ini tumbuh di bawah naungan pohon kamu bisa lihat kalau lahan tumbuhnya porang ternaungi oleh kanopi pepohonan yang rindang kalau musim penghujan seperti sekarang ini pohon cukup rimbun dan cuma sedikit cahaya matahari langsung yang mampu menembus tanah hamparan memanjang yang diapit dua bukit ini jadi tempat tumbuhnya porang liar pertanaman porang juga ada di kedua punggung bukit itu menurut mas Indro, beberapa tahun lalu lokasi ini jadi sasaran para pencari porang liar atau sering disebut bolang udah diambil bertonton umbi porang tiap tahunnya sebelum pemilik lahan tahu kalau tanaman porang liar yang tumbuh di lahannya punya nilai ekonomi lahan ini juga jadi salah satu sumber bahan tanam untuk penanaman porang di desa tersebut termasuk milik mas Indro ini saat bolang sebagian porang disisihkan untuk dijadikan bahan tanam lalu lainnya dijual ke pengepul tapi dua tahun terakhir ini pemilik lahan tahu nilai ekonomi porang nah sejak saat itu pengambilan porang gak diperbolehkan lagi oleh pemiliknya porang liar itu dipertahankan populasinya dan mulai dilakukan pemeliharaan saat ini pemeliharaan masih sebatas pengendalian gulma dan juga pembersihan lahan kalau dilihat pertumbuhan porang terlihat cukup baik dan merata di hampir semua area lahan meski cuma dilakukan pemeliharaan yang minimal ukuran tanaman cukup beragam dari yang cukup besar ketinggian lebih dari 1 meter sampai tanaman yang kecil pun juga ada jarak tanam antar tanamannya rapat karena memang porang tumbuh secara alami dari perbanyakan umbi, katak maupun biji campuran tanaman lain seperti iles-iles juga masih ada tapi cuma sedikit ada di titik-titik tertentu aja dan gak begitu merata populasi yang cukup banyak ini diharapkan ada tanaman yang punya keunggulan tertentu potensi adanya galur-galur yang lebih unggul dan juga istimewa dibandingkan anggota populasi lain jelas ada persilangan porang secara alami dimungkinkan dapat menghasilkan keturunan yang memiliki sifat beragam dari keragaman ini tentu sangat diperlukan proses pencarian materi genetik terbaik dalam satu populasi keunggulan utama yang dicari tentu aja produksi umbinya disini perlu dilakukan identifikasi secara sederhana tanaman mana yang kiranya mampu menghasilkan umbi yang besar dan cepat selain parameter produksi tinggi hal penting lain yang harus diamati harus ada perbedaan dengan varietas lain yang sudah dilepas oleh menteri pertanian saat ini pembandingnya masih varietas Madiun 1 identifikasi ini harus diamati fisik tanaman dari batang, daun, katak, umbi, dan bagian tanaman lainnya pengamatan batang bisa dilihat bentuk batangnya, warna batang, dan tekstur permukaan batang batang tanaman bisa jadi salah satu pembeda dengan varietas lainnya daun juga seringkali jadi pembeda karakter yang dilihat biasanya bentuk daun, warna daun, permukaan daun, warna tepi daun muda, dan warna tepi daun dewasa lalu, di dekat daun pada percabangan ada bulbil atau katak yang diamati dari katak misalnya bentuk katak, warna katak, warna bagian dalam katak bagian yang paling dicari yaitu umbi parameter yang diamati, warna luar, warna bagian dalam, bentuk umbi, dan permukaan umbi karakter lain sangat penting diamati adalah bunga tapi bunga ini nggak bisa diamati setiap tahun karena fase generatif ini nggak selalu muncul setiap tahunnya pengamatan pada bunga yaitu bentuk seludang, warna seludang, warna tangkai, dan bentuk bunga setelah bunga, fase selanjutnya adalah buahnya buah atau biji diamati warna buah muda dan warna buah saat tua nah, yang terakhir, pengamatan parameter potensi hasil dan ini dilakukan saat musim panen selain produksi, diamati juga kadar karbohidratnya nah, kalau kadar karbohidrat tinggi nantinya bisa jadi varietas yang lebih unggul disamping juga potensi bobotnya yang tinggi dan yang nggak kalah pentingnya ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit parameter ini juga bisa jadi keunggulan suatu varietas saat ini, pemulihaan tanaman berbagai macam komoditas nggak cuma fokus di produktivitasnya aja tapi juga diarahkan untuk merakit varietas yang tahan hama dan penyakit moga aja potensi ini bisa ditangkap oleh petani dan pemerintah daerah setempat kalau memang punya perbedaan dan keunggulan dibandingkan varietas yang sudah ada sangat penting untuk dilakukan pendaftaran dan usulan pelepasan varietas karena saat ini, varietas yang dilepas masih belum banyak tapi permintaan benih unggul makin melambung tinggi penyediaan benih unggul ini mendesak dilakukan jadi petani porang, terutama pemula, bisa memperoleh benih unggul dengan 6 tepat apa itu 6 tepat? 6 tepat ini adalah tepat varietas, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, dan tepat tempat perjalanan yang cukup menguras keringat ini moga bisa memberikan manfaat buat agripliners dan jangan lupa buat pencet tombol jempolnya dan bagikan ke temanmu yang memerlukan informasi seputar tanaman porang silahkan tuliskan juga di kolom komentar kalau agripliners punya pendapat dan pertanyaan tentang porang liar ini jumpa lagi di video selanjutnya